Intro Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resosu Toyok pada hari ini Sabtu 22 Januari tahun 2022 Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8 Demikian bunyinya Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Sudara Sudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Jika kita perhatikan dalam satu perikub ini Pendekanan utama adalah hal memberi dengan benar dan yang berkenan dihadapan Tuhan Dan sangat pantas diperhatikan bahwa kita tidak saja melakukan apa yang dikehendaki Tetapi juga melakukannya sebagaimana yang diperintahkan Sesuai dengan cara memberi yang diperintahkan oleh Rasul Paulus Ada yang harus diperhatikan yaitu Memberi dengan murah hati Diharapkan memberi dengan melimpah Tetapi jangan sampai menimbulkan kesan ketamakan Dia menginginkan agar tetap memikirkan bahwa apa yang dihasilkan biasanya Sepadan dengan apa yang ditabur Namun harus diperhatikan juga Memberi dengan kerelaan hati dilakukan dengan pikiran dan niat Bukan karena paksaan atau ada misi tersembunyi Dengan alasan inilah Paulus menekankan renungan hari ini Bagi yang memberi tidak akan rugi Sebab memberi dengan murah hati Allah akan mengasihi orang yang memberi dengan suka cita Karena melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan Allah Dan tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mempertanyakan kuasanya Ia sanggup melimpahkan segala kasih karunia atas kita Dengan keyakinan ini Tentu akan semakin menumbuhkan banyak kebaikan rohani dan lahiria Dia Allah sanggup membuat kita untuk berkecukupan Dalam segala sesuatu Menjadikan kita puas dengan yang kita miliki Yang tentunya akan menggantikan apa yang kita beri Sehingga memampukan kita memberi lebih lagi Seperti yang tertulis dalam Masmur 112 ayat 9 Tentang orang yang suka memberi Ia membagi-bagikan Ia memberikan kepada orang miskin Kebajikannya Yakni pemberian amalnya Tetap untuk selama-lamanya Kehormatan dari kebajikan itu tetap untuk selamanya Upahnya kekal Dan ia sendiri tetap dapat hidup nyaman Dan memberi dengan murah hati kepada orang lain Nah sekarang Sebagai umat yang percaya Semestinya tergerak untuk rela memberi Karena sadar bahwa memberi adalah perwujudan iman kita kepada Yesus Ketika kita memberi Kita telah mencerminkan anugerah Allah Bagi manusia Dan menghidupi panggilan kita sebagai umat Allah Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk melakukan kebaikan Karena itu Mari lakukan seperti yang Yesus lakukan Jangan menunda keinginan untuk berbuat baik Sebagai respons atas anugerah Tuhan Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan kami sampaikan atas kemurahanmu bagi kami Biarlah kami dapat merasakan kemurahanmu itu Sehingga kami mampu dan dapat untuk melakukan kemurahan bagi sesama kami Agar semuanya dapat mengetahui kemurahan Tuhan Sehingga namamu dimuliakan di muka bumi ini Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Selamat pagi Selamat beraktivitas Salam sehat Tetaplah menjaga kesehatan dengan senantiasa Memakai masker Rajin mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak dengan orang lain Dengan menghindari kerumunan Percayalah Tuhan akan memulihkan kita Oras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!